Ya tidak rela namanya disebut sebagai pembisik Mario Dandi hingga menyebabkan penganiayaan terhadap David Ozora. Anastasia Pretia Amanda memenuhi panggilan Polri terkait laporannya terhadap Mario. Laporan atas kasus pencemaran nama baik yang dibuat Anastasia Pretia Amanda terhadap mantan kekasihnya Mario Dandi tengah diproses polisi. Senin siang penyidik Polda Metro Jaya memanggil Amanda untuk dimintai keterangan terkait laporannya tersebut. Usai menjalani pemeriksaan, Amanda yang didampingi kuasa hukumnya menyebut pihaknya diminta menjelaskan semua hal yang terkait dengan dugaan pencemaran yang dilakukan Mario Dandi. Ya kapan mulai dirasakan ada pencemaran nama baik itu, ditanyakan kapan, terus kemudian apa, dimana aja, ini medianya gitu loh. Kalau ditanyakan juga itu, kemudian dia juga berkaitan juga dengan BHP yang sebelumnya dipertanyakan yang dibantah, itu loh pemanggilan BHP waktu di Polos Selatan. Nantinya penyidik juga tengah mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari keluarga hingga teman Amanda yang dinilai berkaitan langsung terkait laporan yang dibuatnya. Diketahui, Amanda melaporkan Mario Dandi dan pacarnya AG atas dugaan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Dalam kasus ini, Amanda mantan kekasih dari Mario Dandi ini disebut-sebut sebagai pembisik yang menyebabkan penganyayaan terhadap David Ozora. Prasetyonukroho, Jakarta